Hai ketemu lagi di Gebek Talks episode yang keempat Wah nggak berasa banget nih tapi hari ini kita spesial banget episode keempat kedatangan Momik Halo semuanya Momik ini konsuler laktasi yang juga merupakan ekspertis di telegrup kita ya telegrup Ibu Menyusui Jadi hari ini kita bakal ngobrol seputar laktasi pastinya ya bukan tentang pergosipan Jangan dulu setelah ini ya Nah kalau ngomongin konsuler laktasi, eh Momik nih udah pewe belum ya? Udah enak ya? Udah enak ini Momik ini jauh-jauh datang dari Semarang kan ya? Bener banget Untuk buat sharing? Untuk khusus buat sharing disini Kalau nggak gara-gara ini nih produk-produk oke nya Cie Gaby nih wah aku nggak mau kesini nih Jadi khusus ya Khusus banget Jadi hari ini kita bongkar ya tentang perlaktasian Nah mungkin banyak yang belum tahu Kalau aku sih sejujurnya ya belum pernah berkonsultasi langsung nih Mbak Mika ke konsuler laktasi Karena dulu konsuler laktasi tuh belum sebanyak sekarang belum ada online dan bener-bener tuh cuman di Eh di Jakarta tuh cuman di rumah sakit Sen kalau Karolus loh Karolus ya Itu zaman dulu itu nggak ada di mana-mana Jadi sebenernya konsuler laktasi itu tuh bedanya apa gitu? Mungkin ibu-ibu banyak yang bertanya ya apakah kalau mau konsultasi mengenai menyusui ke dokter objin kah? Atau ke bidan kah? Nah ternyata yang membedakan dengan konsuler laktasi tuh apa sih Mbak Mika? Bener banget soalnya banyak nih sekarang ibu-ibu yang butuh ilmu info mengenai konsuler laktasi Tapi konsuler laktasi yang sebenernya tuh yang kayak gimana sih Karena ada nih bu Suwi yang ketemu sama bidan terdekat atau bidan desa gitu Ternyata diajarin aduh misalnya pijat laktasi baru kemarin banget tuh Pijat laktasi kenceng banget sampai sakit sampai trauma gitu Jadi terus nggak bisa ngajarin posisi menyusui selain kredo Kredo kan posisi menyusui gini ya Jadi dia tuh nggak bisa sih bidannya nggak bisa Jadi si ibu Suwi merasa loh katanya konsuler laktasi tapi kok nggak bisa Jadi kita harus tahu nih konsuler laktasi, konsuler menyusui ataupun yang namanya konsulasi itu apa sih Itu sebenernya adalah sesuatu profesi yang nggak harus seorang tenaga kesehatan Bidan, boleh dokter, boleh dokter umum, boleh dokter apapun, boleh bahkan yang nonakes Atau yang tidak ada basic ilmu kesehatan Kayak gitu tuh kesehatan ataupun medis itu bisa jadi konsuler Jadi kita sebagai misalnya ada ibu-ibu, busui-busui Kita cari tahu dulu konsuler laktasi Udah sertifikasi konsuler belum ya gitu Karena kalau nggak nanti bingung Ada nih dokter umum yang bisa ngajarin ASI misalnya Tapi beliau belum tahu bagaimana sih posisi-posisi menyusui Atau pelekatan yang bener-bener tepat Atau kondisi-kondisi khusus yang memang biasanya didapatkan seorang konsuler Ketika dia pelatihan gitu Even udah ikut pelatihan Aku aja kan pernah ikut pelatihan ya kita bareng kan Tapi kan beda disitu emang diajarin teori kan ya Bener banget Nah tapi jam terbang konsuler laktasinya sendiri kan menentukan ya Mbak Mika ya Bener banget Sebenernya kayak menyusui ya Menyusui tuh bukalnya tiga ya Cik Gari Mindset, Toolset, dan Skillset Seorang konsuler menyusui juga harus punya tiga hal ini Mindset ketika bertemu dengan busui Busuinya kayak gimana nih gitu kan Apakah seorang ibu yang mudah mengungkapkan perasaannya Atau ketidaknyamanan pada saat menyusuinya Atau kita yang harus menggali Atau sosok yang mungkin butuh didampingi suami baru dia bisa ngomong gitu kan Itu kita harus setting dulu tuh mindsetnya Dan jangan sampai kita udah Ah kayaknya busui ini Gak bisa nih aku atasi gitu Itu juga bekal jadi konsuler gitu kan Yang kemudian yang berikutnya adalah Toolset Toolset itu ya kita Dapat dari ilmu pelatihan kita Waktu kita ikut pelatihan Terus kemudian kita dapat ilmunya Itu menjadi bagian Toolset untuk kita membantu ibu-ibu menyusui di sekitar kita Yang berikutnya Skill Nah Skill nih Kanselor menyusui itu Butuh jam terbang Butuh jam terbang banget Jadi habis pelatihan Emang Kanselor menyusui wajib untuk segera cari-cari kesempatan Untuk bisa bertemu banyak busui dengan banyak permasalahan Sehingga dia ya punya skill untuk berkomunikasi efektif Dan membantu para ibu menyusui sampai tuntas gitu Dan mengakar Karena barusan kemarin tuh Ci Ada yang chat ke aku Kalau dia ketemu konselor Tapi gak dicari tahu permasalahannya Jadi cuman di luarannya aja Gak sampai ngakar Akhirnya juga gak bekerja baik Saran tersebut di si ibu menyusui itu Dan dia merasa Bahasanya adalah trauma bertemu konselor menyusui Jadi penting banget nih sebenarnya kita ketemu Konselor menyusui itu jauh-jauh hari sebelum bayinya lahir Ci Untuk membangun bonding Ternyata bonding itu juga perlu antara ibu yang lagi hamil Dan nantinya mau menyusui dan si konselornya Yang terdekat di rumahnya Atau misalnya konselor yang famous Atau konselor kondang terniat ya Itu aku Oh jadi sebenarnya bertemu konselor laktasi itu Jadi harus dipersiapkan dari masa kehamilan dong ya Mbak Mika ya Bener banget Jadi gak Saat udah melahirkan delivery baru ke konselor laktasi bukan ya Bukan seperti itu ya Bukan Karena butuh bonding loh ternyata Komunikasi sama konselor menyusui itu butuh bonding Soalnya WHO mewajibkan ibu hamil Atau ibu-ibu yang mau sukses menyusui Dia tuh harus tujuh kali ketemu konselor laktasi Nah kalau tujuh kali ketemu satu konselor laktasi yang Aduh kok dia Tujuh kali itu sebelum melahirkan atau udah baru? Itu waktu hamil Dua kalinya Dua kalinya waktu hamil Lima kalinya pas bayinya udah lahir Gitu Di hari-hari awal Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Sampai bahkan menyapi sebenarnya itu Harus ketemu konselor menyusui gitu Karena kalau satu kali ketemu pada saat ada masalah Putingnya lecet nih Aduh puting aku lecet Baru ketemu konselor Terus ternyata konselornya tuh Ada tipe-tipanya mungkin yang gak nyaman Yalah udah lagi depresi karena putingnya lecet Bayinya gak mau DBF Terus konselornya kurang nyaman buat si ibu suwi Tersebut Kan kasian Makanya harus bangun bonding Sedini mungkin Saat hamil Dua kali ketemu konselor Yang emang cocok Terus nanti abis bayinya lahir Harus ketemu lagi Karena kita harus mantau Berat badannya Tubuh kembangnya gimana Terus nanti nyusuhnya gimana Kalau ada masalah gimana Gitu Cili Nah kalau kita ngomongin saat hamil ya Sebenernya kan saat hamil Ibu-ibu rata-rata tuh Yang diperhatikan pasti Apalagi tujuh bulan Biasanya tuh merhatiin Aduh ini ya Udah mau melahirkan Berat badan anak Ada yang kegedean Ada yang kekecilan Gitu kan ya Jadi rata-rata diperhatikan tuh Bayinya Dan Bahkan ibunya sampai lupa ya Mempersiapkan Sebenernya itu bayi Habis melahirkan Habis dilahirkan Harus makan ya Harus berfeeding kan Nah sebenernya tuh Saat tujuh bulan Berarti ya Ketemu yang pertama kali Di trimester ketiga Ketemu dua kali Itu tuh Si ibu hamil ini Harus mempersiapkan apa Untuk bertemu konsuler laktasi Atau apa yang mereka lakuin sih Saat dua kali pertemuan Pertama itu Oke Yang pertama adalah Kalau mau ketemu sama konsuler laktasi Harus siapin bekal dulu Bekalnya apa Ntar tuh aku di rumah Kalo ngetekin Kalo nyusuin tuh Ada siapa aja sih Oh ada suami aku Oh ada Ibu Atau mertuan Mereka diajakin Jangan cuman ibunya sendirian Cik Kalo ibunya sendirian Nanti lingkungannya gak denger Support sistemnya gak denger Jadi yang perlu dipersiapkan Pertama kali Kalau mau ketemu konsuler menyusui Saat hamil adalah Satu Ikut serta Support sistemnya Pasukan sirkusi malah ya Iya Soalnya menyusui itu butuh Kekuatan banget dari Yang selain di luar kamar gitu Kalo di kamar emang Ibu sama bayinya doang Tapi yang di luar kamar ini Yang challenging banget ya Menantang banget Terus yang kedua Yang perlu dipersiapkan adalah Percaya diri Jadi setiap ibu yang lagi hamil Harus percaya 16 minggu Sampai 20 minggu Kehamilannya Itu asi udah ada di produksi 16 minggu sampai 20 minggu kehamilan Sudah diproduksi Sudah Seperti biasa ada ibu hamil yang ternyata udah netes ya Hmm Ada yang netes Ada yang gak netes Ada yang gak netes pun Tapi ternyata emang sudah diproduksi ya Sudah diproduksi Benar banget Kecuali memang Dia ada kelainan jaringan tertentu Namanya IGT Kalo itu nanti kita podcast selanjutnya Hahaha Kalo gak sampai malem nih Kalo gak sampai malem nih Kalo gak sampai malem nih Nah terus Bekal yang berikutnya Sebelum ketemu konselor menyusui Pada saat hamil adalah Harus tahu nih Ini bayiku nanti mau dikasih makan apa Hmm Jadi kalo ibunya sendiri Aku gak mau ngasih makan bayiku asi Ya gak usah ketemu konselor menyusui Karena nanti akan sulit Untuk mendiskusikan sesuatu Gitu kan Untuk mendiskusikan Periode emas gitu Tapi kalo emang ibunya udah yakin nih Setelah bayiku lahir Aku mau kasih makannya asi Gitu Jadi itu yang akan dibawa ke konselor Bu konselor Aku lagi hamil gitu Aku Aku pengen kasih asi Buat bayiku Gimana ya caranya Kondisi aku gini gini Aku tuh ada trauma misalnya Waktu anak pertama gini gini Gimana ya bu konselor gitu Itu nanti bisa Terbangun komunikasi sendiri Dengan konselor menyusui yang Sudah berpengalaman Tentunya yang punya jam terbang Untuk mengetahui apa yang diinginkan ibu Dan apa yang bisa dibantu Dan apa yang perlu dipersiapkan Setelah bayinya lahir gitu Ini menarik sih Mbak Mika Aku pengen tau sih Kalo tadi Mbak Mika bilang Di 2 kali pertemuan sejak hamil itu Kita harus bawa Yang namanya suami Atau support system lain yang mendukung ya Which is biasanya support system itu adalah Ibu kita atau ibu mertua ya Bener banget Itu pernah kejadian atau ada pengalaman gak sih? Karena setiap 10 tahun Saya percaya generasi itu kan berubah pola pikir ya Ya Yang katanya Campur aja Atau gimana Nah itu punya pengalaman gak sih Mbak Mika? Oke Agak susah memberi Apa ya Knowledge Knowledge untuk Sekeluarga Kalo satu emang mungkin ya Dengan Itu masih lebih muda Tapi kalo Support system yang lain tuh Punya pengalaman gak sih Mbak Mika? Aku tuh Punya ya Waktu itu Karena aku lebih suka Dateng ke rumah ibu sui Hmm Melihat situasinya ya Bakal beda loh Menyusui Mbak Mika kan buka cabang disini Di Jakarta Buka cabang ya Ditunggu pembangunan kliniknya Jadi Aku suka dateng ke rumah ibu hamil Atau ibu menyusui Dan mengira-ngira Kesulitan apa yang Bakal muncul disini gitu Jadi aku tau Disitu ada satu nenek-nenek Yaitu ibu Ibu kandungnya si Bumil Dia bilang gini Mbak Mika Uang Zaman dulu itu Di Apa namanya Orang kalo kerja tuh Dicampur susu formula Juga gak apa-apa Kenapa harus repot-repot gitu Terus Kenapa harus kayak gini Kan ibu jadi repot Si nenek bilang itu Ibu jadi repot Menyiapkan gitu kan Ya udah Terus aku tanya Ibu Kalo Tuhan Sudah ngasih asih Di payudara Anak ibu Maso gak Ditransfer Bahasa jauhnya Maso orang ditransfer Ke cucunya ibu Iya ya Mbak Mika Iya sayang Toh sekarang Udah ada banyak teknologi Yang ngebantu Ibu menyusui Udah banyak Cara-cara mudah Agar ibu menyusui Yang bekerja itu Tetep bisa ngasih asih Ibu Aku bilang gitu Terus dia gini Tapi nanti kalo ini Basih atau gimana Saya gak tau Kalo itu urusannya Anaknya ibu Nanti ditanggalin bisa Ditulisin tanggal bisa Atau disiapin di satu wadah bisa Jadi kekhawatiran-kekhawatiran Support system itu Lebih kepada bagaimana Menyajikan biar Bener Bagaimana menyajikan Biar gak dimarahin sama Si ibunya bayi Eh ibu udah dibilangin Itu jangan dikasihkan Kan ada kayak gitu ya Jadi Mereka tuh khawatir Sang suami pun juga Ada yang kayak gitu Aku nanti ribet Mbak Mika kalo Nyiapin ini Takut nanti salah-salah Dimalahin istri aku Nah Itu pentingnya kita nulis Boleh ditulis Dicatat Atau Dicetak aja Kalau ada infografis Terus diselipin Di meja makan Atau ditempelin Di lemari Jadi semua orang rumah tuh Tahu Bagaimana menyajikan Asi perah yang bener Terus kemudian Bagaimana untuk Kalo mencuci Misalnya Mencuci peralatan pompa asi yang bener Misalnya suaminya harus nyuci Gitu Nah kekhawatiran-kekhawatiran Kayak gitu Terus ibunya juga khawatir Wah nanti kalo Bekerja tuh biasanya Asinya lama-lama Turun Gitu Nenek-nenek ya Nanti Lama-lama juga kalo kerja Asinya udah gak ada Kok Mbak Mika Banyak yang kayak gitu Tetangga sini juga Oh iya ibu Makanya Si anak ibu ini Bertemu dengan saya Biar ngebekalin Sedini mungkin Kalo nanti Tiga apa Dua bulan lagi tuh Balik kerja Apa aja yang harus Dikerjain Nanti kalo di kantor Harus ngapain Di rumah juga harus ngapain Itu harus dipersiapkan Kan lebih baik Bawa payung bu Daripada toto kehujanan Wah Jadi obrolannya tuh kalo sama Apa ya Nenek-nenek Ibu mertua Itu tuh Emang harus Diselipin lucu-lucunya Diselipin memang yang Logika-logika yang mudah Untuk diterima Kalo teori aja Kalo teori aja Apalagi dengan bahasa Kesehatan Bahasa medis Itu bakal susah Karena dia Apaan sih Wah Wongjo bukan dokter Spesialis Anak kok ngomong Medis-medis Jadi gitu Nah tapi Itu kalo kayak Banyak orang yang merasa Asi malah ribet ya Tapi ternyata Asi itu Malah lebih simple ya Malah lebih simple Kalo nangis tinggal Direct breastfeeding Kalo Kelebihannya Atau Saat bekerja Bisa dipamping ya Dan Ibu-ibu pasti udah Punya naluri juga ya Iya Tapi emang harus Dipersiapkan sama knowledge Jadi nggak panik Karena knowledge itu Ini ya Penting banget ya Penting banget Knowledge itu power Kemudian keyakinan itu Kuncinya ya Wah Knowledge is power Keyakinan itu kuncinya Kalo kita nggak yakin Wah nggak bisa nyusuin Aku yakin Aku nggak keluar Soalnya dulu Anak pertama Asinya seret banget Wah itu yang susah Jadi Kita harus yakin dulu Bahwa Tuhan tuh baik banget sama kita 20 minggu Asi itu udah ada di payudara Kita yakin dulu Yakin Percaya diri Tuhan sayang sama kita Tuhan sayang sama bayi kita Mau dikasih asi Yaudah Kalo kita udah yakin Kita jalani Konselor Bayinya lahir Kita harus semakin percaya diri Ini asih baka keluar Kalo bayi sering nyusu Oke Nah tadi Mbak Mika kan sempet Menyebutkan tentang Periode emas ya Yang dimulai dari Awal kehamilan ya ternyata ya Awal kehamilan Nah itu sebenernya apa sih Mbak Mika Periode yang disebut-sebut Golden Age Itu beda lagi kan Atau periode emas saat Melahirkan dan menyusui Itu apa sih Mbak Mika Oke Kalo periode emas seribu hari pertama Pertama kehidupan bayi Kehidupan anak Itu dimulai dari hamil Jadi emang dari hamil itu penting banget Kita mempersiapkan tubuh kita Dan mempersiapkan isi pikiran kita Dan mempersiapkan hati kita gitu kan Jadi kita harus punya ilmu dulu nih Wah seribu hari pertama kehidupan Aku hamil nih Gimana caranya biar tubuh kembang anak tuh maksimal Wah gak cuman liat Apa namanya Konten misalnya Wah gak cuman liat di media sosial Tapi beneran kita harus ketemu Sama pakarnya ekspertisnya Untuk memaksimalkan tubuh kembang anak Di seribu hari pertama kehidupan Karena kalo seribu HPK itu Udah terlewati Udah gak bisa dibenarin Udah gak bisa Apa ya namanya Dihapus Terus ditulis ulang Tubuh bayi disetting ulang Seperti tau udah kesulitan Itu kayak seribu hari pertama kehidupan Yang menentukan blueprint seorang manusia ya Iya bener banget Luar biasa sih Even sampai Apa yang dimakan Itu tuh Asupan anaknya Secara emosi Itu tuh ditentukan dari Seribu hari pertama kehidupan itu ya Bener banget Segala aspek ya Kalo aku bilang seribu hari pertama tuh Segala aspek mulai dari Tumbuh kembang secara fisik Secara psikologi Dan juga Bagaimana Pola kebiasaan dia makan Nantinya tuh akan kebawa nih Setelah seribu HPK Bener banget Nantinya akan kebawa Kebiasaan makannya kayak gimana Kebiasaan tidurnya Jam tidurnya Itu bener banget Anakku sekarang udah mulai remaja Dan itu Perbedaan pengasuhan Dia seribu HPK Itu Kedua anak itu berbeda Dan hasilnya juga Berbeda Dari pola makan, pola tidur Even sampai Cara mengatur emosi Itu tuh bener-bener ditentuin dari Seribu hari pertama kehidupan Nah iya bener banget Jadi emang Penting banget untuk kita Membekali diri Jauh-jauh sebelum si seribu Sebenernya Ci Jadi biar Kita balikin lagi Seribu hari kemarin Ngapain aja Jadi kalau periode emas Anak seribu hari Mamanya harus belajar 360 hari sebelumnya Jadi Seribu Nah si ibunya ini mesti ngapain Oke Mesti ngapain untuk Mempersiapkan Dan menjalani seribu HPK itu Oke yang pasti Asupan Kedirinya dulu Karena kan seribu HPK Itu kan dimulai pada saat ibu hamil Ibu hamil pasti transfer makanan dong Ke si bayi gitu ya Jadi Harus dipersiapkan Apa yang ibu konsumsi Makanan apa yang ibu konsumsi Yang akan diterima oleh bayi Nanti kalau bayinya udah lahir Untuk memaksimalkan tumbuh kembang dia Di seribu hari pertama Ya kita lihat di makanannya dia Makanan yang pertama 6 bulan pertama khususnya Adalah ASI saja gitu Setelah itu Ya udah Kita MPAC adekuat dan seterusnya gitu Jadi emang makanan nih Penting banget ya Ketika kita mau Program hamil pun Kita juga disuruh Jaga pola makan gitu kan ya Sama dokter kita misalnya Terus pada saat kita hamil Nutri food Kalau aku bilang Ci Nutrisi dan foodnya itu harus Ya harus memang sesuai dengan Kebutuhan angka kecukupan gizi Untuk ibu hamil Di usia tersebut Ibu menyusui Di usia tersebut Karena Kalau Ibunya tidak menjaga Nutri food Yang ada Korbannya adalah bayi Ya bukan korbannya Tapi Ketransfer kan Kita ketransfer melalui Plasenta Bayinya nanti kena Salah satunya adalah Ini ya Anemia ya Kurangan zat besi ya Itu bisa ketransfer ke bayi Kalau ibunya tidak bisa Prepare untuk Nutri foodnya Bagus Zat besinya bagus Ya tidak anemia Kita bisa Make sure ini Sudah oke Makanannya Nanti kalau kurang Jadinya bayinya juga Mendapatkan Kekurangan zat besi Kekurangan zat besi Kekurangan zat besi pada bayi Membuat Tumbuh kembang anak Juga tidak maksimal Karena biasanya Berat badannya tidak Catch up Berarti Tutus ibu itu mulia banget ya Dari kandungan Mengandung itu Kita sudah Harus menjaga diri kita Karena Emang benar-benar yang Kita asup Yang kita pikirin Sampai yang kita pikirin Itu mempengaruhi hormon Itu mempengaruhi Perkembangan jani Yang sedang dikandung Terus setelah melahirkan Kita harus menyusui Sampai Menjaga Suplai asipun Kita harus Menjaga tadi Nutrifoodnya Pikiran kita juga Gitu ya Aduh ini seru banget ya Sebenernya kalau ngomongin Ibu-ibu hamil Sampai melahirkan Dan menyusui ya Tapi Karena Durasi Ya durasi Ini kita lanjut ke Episode selanjutnya Nah sebelum kita tutup nih Mba Mika Punya Apa nggak Ujangan Sebagai konsuler laktasi Ini Kira-kira Ada nggak yang mau disampaikan nih Buat ibu-ibu yang nonton Super sistemnya ya Oke Kalau buat ibu hamil Ibu yang Mau menyusui Buah hatinya Atau sedang menyusui Buah hatinya Manfaatkan Seribu hari pertama kehidupan Ya Karena seribu hari pertama kehidupan Bayi Tidak bisa diulang lagi Bagaimana kita Memanfaatkannya Maksimalkan dengan Pengetahuan yang cukup Dengan narasumber Atau dengan ekspertnya Kemudian Kita maksimalkan Seribu HPK Melalui Dukungan lingkungan Yang paling penting Yang adalah suami Pastikan suami Ikut mendukung Dan Memberikan Kesempatan ibu Untuk Belajar Dan belajar lagi Ketika dalam Kesulitan menyusui Kemudian Yang berikutnya adalah Bagaimana Kita memiliki Dukungan dari komunitas Atau lingkungan Atau Support group Agar Kita Tidak terlena Kadang-kadang Dalam masalah Tantangan menyusui Yang berulang kali Atau kesulitan menyusui Apapun Jadi manfaatin Seribu hari pertama kehidupan Semaksimal mungkin Dengan Knowledge Tentunya Dengan Support Mindset Serta Hati kita yang besar Yakin pada diri kita sendiri Dan tidak membandingkan Dengan lingkungan sekitar Karena kita yakin Bahwa Kita bisa Dengan segala Kemampuan kita Dan Kekuatan dari Tuhan Amin Amin Pokoknya Kalau ibu-ibu menyusui Disini sejak hamil Dan saat menyusui Nanti butuh Support Butuh knowledge Kayaknya Tele group Ibu hamil Dan ibu musik gebek Dengan ekspertisenya Itu adalah Wada yang tepat Benar banget Ya boleh ya Nanti ada Linknya Silahkan Oke Terima kasih udah nonton Dari awal sampai habis Jangan lupa Cek episode-episode lainnya juga Like, comment, dan share Dukung kita terus Biar kita selalu bisa sharing ilmu-ilmu Persusuan Ya Pertetean Oke Bye-bye 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 Bye-bye